Langkah tepat coach Paul Munster Coret Reva Adi dari skuad Persebaya dan beri kesempatan untuk pemain lain Luar biasa, penampilan semakin membaik Persebaya hajar tim lokal dalam laga persahabatan di Stadion Gelora 10 November Fakta mengungkap, buruknya lini depan Persebaya Hanya pemain ini yang mampu cetak gol untuk Persebaya Langkah tepat coach Paul Munster Coret Reva Adi dari skuad Persebaya dan beri kesempatan untuk pemain lain Persebaya coret Reva Adi dari skuad Bajol Ijo untuk pekan ke-25 karena larangan bertanding Langkah Persebaya coret Reva Adi saat menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-25 Karena Kapten Persebaya itu mendapatkan kartu merah saat Persebaya melawan Bayangkara FC Menanggapi absennya Kapten Persebaya Reva Adi, pelatih Persebaya Paul Munster mengaku tak merasa kehilangan Karena bagi Paul Munster absennya Reva Adi dalam beberapa pertandingan membuat pemain lainnya berpeluang menggantikannya Dengan demikian absennya mantan pemain PSM Makassar itu akan memberikan kesempatan kepada pemain lainnya untuk menggantikan Reva Adi Terlebih Persebaya memiliki banyak pemain untuk posisi yang ditinggalkan absen oleh Reva Adi Paul Munster berharap pemain yang akan menggantikan Reva Adi bisa bermain baik Saya tidak merasa kehilangan karena ini adalah kesempatan bagi pemain lainnya Ini adalah kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan performa terbaiknya Kata Paul Munster dilansir dari laman resmi Liga Indonesia Paul Munster mengaku sebelumnya sering mengatakan bahwa akan asa momen pemain penggantikan bermain dan menggantikan pemain inti Persebaya Seperti yang saya katakan selalu Akan ada waktu mereka untuk memanfaatkan kesempatan itu dan saya pasti akan memberikan kepercayaan kepada pemain pengganti untuk memberikan penampilan terbaiknya Kata pelatih asal Irlandia Utara ini Paul Munster mengingatkan para pemain Persebaya agar berhati-hati agar tidak mendapatkan kartu merah seperti yang dialami Reva Adi Karena jika pemain Persebaya mendapatkan kartu merah itu akan merugikan tim Jadi jelas sedih dengan situasi terakhir dengan Reva Saya sudah bicara dengan dia dan semua pemain tahu bahwa mereka harus lebih disiplin dalam situasi seperti ini Tandasnya Luar biasa Penampilan semakin membaik Persebaya hajar tim lokal dalam laga persahabatan di Stadion Gelora 10 November Persebaya Surabaya sukses menang besar pada laga uji coba Mereka berpesta dengan menang 5-0 atas Raka FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya Jumat 16 Februari 2024 sore waktu Indonesia Barat Striker Will dan Ramdhani sukses mencetak Hartridge 55, 67, dan 85 dalam pertandingan tersebut Sementara itu dua gol lainnya disumbang Alvan Swaib 11 dan Chandra Waskito 90 Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster sangat bangga melihat timnya bisa menang pada laga ini Maklum saja dia menurunkan para pemain pelapis pada pertandingan tersebut demi memberi banyak menit bermain Persebaya mencetak 5 gol itu bagus Sekali lagi ekspektasinya tinggi Saya berharap kami bisa mencetak lebih banyak gol Tetapi yang juga penting, clean sheet Kami bertahan sebagai tim dan tidak kebobolan, ungkap Paul Munster Kemenangan ini sebenarnya bukan hal yang istimewa melihat tim lawannya Raka FC merupakan tim asal bangkalan yang berisikan para mantan pemain Liga 2 Kendati begitu ada tujuan penting yang dilakukan Paul Munster dalam uji coba ini Sesuai rencana, Arsitek berusia 42 tahun itu ingin memberi kesempatan main Untuk para pemain pelapis Persebaya Surabaya pada laga uji coba Beberapa pemain yang minim kesempatan di Liga 1 kini unjuk kemampuan di hadapan Paul Munster Selain 3 nama pencetak gol itu, ada pula beberapa lainnya Sebut saja Octavianus Fernando, Mikael Alfredo Tata, hingga Roy Ivansyah Nama-nama ini perlu diberi kesempatan bertanding pada uji coba agar bisa nyetel saat pertandingan resmi nantinya Penting bagi mereka untuk mendapatkan waktu bermain Latihannya beberapa hari terakhir ini sangat intens Kami bekerja lebih banyak fokus dengan fisik Jadi hari ini sulit bagi para pemain Ucap Munster, saya mengatakan kepada para pemain Saya tidak akan mengubah siapapun Jadi harus bermain penuh 90 hingga 95 menit Dan itu harus dengan intensitas tinggi setiap saat imbu pelatih berpaspor Irlandia Utara itu Uji coba ini dilakukan karena BRI Liga 1 2023-2024 harus jeda cukup lama di tengah situasi pemilu 2024 Ada waktu sekitar 2 pekan harus dilewati klub-klub tanpa pertandingan Pekan ke-24 digelar pada 6 Februari lalu Adapun pekan ke-25 baru akan dimulai pada 22 Februari 2024 Di sisi lain Persebaya Surabaya akan melakoni 2 pertandingan tandang secara beruntun pada pekan ke-25 dan ke-26 Mereka akan melawan ke Markas Persita Tangerang 23 Februari dan PSM Makassar 28 Februari Fakta mengungkap Buruknya lini depan Persebaya Hanya pemain ini yang mampu cetak gol untuk Persebaya Persebaya Surabaya tim yang dikenal dengan serangan ganes dan mematikan Harus menghadapi kenyataan mengejutkan Meskipun memiliki potensi besar dalam menciptakan peluang gol Namun tingkat akurasi dan efektivitas penyelesaian akhir mereka terbilang buruk dalam beberapa laga terakhir Selama masa libur kompetisi yang disebabkan oleh pemilu 2024 Tim pelatih di bawah arahan Paul Munster telah memanfaatkan kesempatan tersebut Untuk meningkatkan kemampuan finishing atau penyelesaian akhir para pemain Paul Munster menjelaskan program latihan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh Setelah penampilan kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir Ini memang bagian evaluasi dari laga sebelumnya Kata Paul Munster yang mengarahkan latihan Persebaya Surabaya Pelatih asal Irlandia Utara itu menambahkan sesi finishing dilakukan menjelang berakhirnya Latihan untuk membangkitkan semangat pemain yang sudah kelelahan Ketika pemain lelah mereka pasti akan semangat lagi jika diminta untuk mencetak gol Tegasnya, meskipun demikian tidak semua pemain terlibat dalam sesi latihan finishing tersebut Paul Munster memilih untuk fokus kepada barisan penyerang Persebaya Surabaya Saya senang dengan perkembangan striker saya Mereka sangat termotivasi untuk melakukan itu Apalagi mereka ingin terus mencetak gol Ujarnya dengan penuh keyakinan Dalam daftar pemain dengan jumlah shot on target Hanya Bruno Moreira yang mampu menciptakan 2 digit Dengan total 14 shot on target dari 1 934 menit bermainnya Angka ini jauh mengungguli pemain lainnya dalam tim